Oke, jumpa lagi di channel saya. Nah, kali ini ada All-new Toyota Agya tipe 1,2 G-CV-T. Ini ada warna kuning ya, yellow. Jadi, ini warna kuningnya, warna yang paling disukai untuk Toyota Agya. Harga OTR-nya di 191.400 OTR 4G. Untuk promo, langsung aja ya. Whatsapp nonton di bawah ini. Nah, langsung aja kita bahas di bagian depan ya. Untuk lampunya disini sudah LED multi reflektor. Disini lampu kotanya alis ya, LED. Untuk lampu utama juga sudah full LED multi reflektor. Lampu saya juga sudah LED ya. Turun ke bawah, disini ada lampu LED juga ya. Ini penggantinya fog lamp. Nah, selanjutnya disini ada listrom yang menyambung ke lampu depan. Di tengahnya sini ada logo LCGC ya, Burung Garuda. Jadi, yang Agya ini masih LCGC. Jadi, ada subsidi dari pemerintah. Grill radiatornya disini desainnya heksagonal. Warna hitam box. Cup mesin juga ada dua lekukan ya. Jadi, semakin sporty. Lalu, disini juga dilengkapi dengan dua wiper. Dan ini tampak depan Toyota Agya Sarah Overall. Mesin baru 1200 cc dengan kapasitas kapasitas 1200 cc tiga silinder ya. Sama dengan di mesin Toyota race tipe 1200. Sudah dilengkapi dengan rem ABS. Dan, pertama di kelasnya mobil LCGC ini sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan yaitu vehicle stability control. Dan, disini juga sudah dilengkapi dengan perudangkap mesin ya. Nah, selanjutnya kita bahas di velgnya ya. Velgnya disini ring 14 warna silver sudah dilengkapi dengan rem cakram. Untuk ukuran bannya 175x65 ya. Nah, di atasnya sini ada emblem dual VVTi. Lalu, untuk sepionnya disini satu warna bodi. Belum dilengkapi lapu saya untuk sistem pelipatannya masih manual. Nah, disini juga ada petalang air set pressure. Untuk pilar B sudah di blackout ya. Jadi, tampak elegan di bawahnya sini handle pintu model tarik lebih modern dari pada Agia sebelumnya masih jungkit. Disini juga sudah dilengkapi dengan atas semaki. Nah, semakin canggih ya Agia ini. Nah, selanjutnya untuk select belakang belum dilengkapi cakram ya. Masih tromol. ukuran selectnya ring 14. Nah, di belakang disini ada list ya menyambung ke rust spoiler. Ini tampak samping exterior all new Agia tipe GCPT. Selanjutnya, kita lihat di bagian door trimnya ya. Untuk door trimnya disini dominan warna hitam, material hal pastrik. Jadi, nggak ada soft cardnya. Disini ada cup holder. Power window tomatik sisi kanan. Disini ada door handle chrome. Electric mirror. Disini ada cup holder dan speaker. Kita lihat interiornya. Interiornya disini jobnya beda banget ya sama Agia yang sebelumnya. Jadi, disini desainnya itu ergonomis. Semi-bacot. Materialnya juga nggak kaleng-kaleng ya. Bagus. Nah, headrestnya sekarang sudah pakai adjustable ya. Jadi, bisa diatur. Kalau Agia sebelumnya, dia model fix. lalu disini ada tuas untuk membuka tanki bensin. Disini ada tuas untuk membuka kapesin. Nah, disini ada tombol VSC vehicle stability control. Pertama di kelasnya sudah ada fitur ini ya di LCBC. Lalu disini ada tempat kelimaan kecil, kisi-kisi AC framing warna silver. Setirnya disini ada tombol steering switch, ada ornament warna silver. Ini untuk klaksonnya. lalu disini juga ada tuas untuk saklar-saklar lampu. Disini untuk saklar wiper. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan pedal shift ya. Pertama di kelasnya LCBC sudah dapat pedal shift. Lalu ini dia kombinasi meternya. Disini untuk dashboardnya itu desainnya sangat modern ya. Jadi cockpit style menghadap kue sisi driver. Head unit disini touchscreen, model floating, sudah dilengkapi dengan sistem filling. Jadi untuk mirroring dengan pakai kabel data. Kisi-kisi AC, disini ada AC sudah digital dan dia sudah menggunakan start button ya. Untuk menghidupkan mesin dari tombol aja. Disini ada power outlet, tempat penyimpanan gede. Lalu disini ada 2k folder. Ini tuas transmisinya ya. Tuas transmisi otomatik. Jadi dia bisa buat transmisi manualnya disini. Lalu disini ini lacu utama dan ini ada list chrome yang membentang di dashboard. Jadi lebih stylish. Disini ada airbag sisi penumpang. Disini-disi AC ini lacu utama. Nah di atas sini ada sun visor. Ini. Lalu disini ada sepian tengah. Hand grip model retract. Dan disini sudah dilengkapi dengan fitbel ya. Dengan tiga titik penguncian. Untuk remtangan seperti ini ya. Kita bergeser ke interior baris kedua. Door trimnya disini dominan warna hitam. Material hard plastik. Door handle chrome. Cup holder. Speaker ya. Jok belakangnya jok tengah disini sudah dilengkapi dengan tiga seat. Tiga ini ya. Sandaran kepala yang sudah bisa diatur. Dilengkapi dengan tiga seat belt juga. Dan sudah dilengkapi dengan fitur isofix untuk car seat. bergeser ke bagian belakang. Disini untuk lampunya desainnya sangat sporty ya. Jadi ke samping. Untuk lampu belakang disini masih bolam. Lampu sen juga masih bolam. Lalu antena sudah menggunakan short pole antena. Kalau antena yang Agia lama dia masih model tarik. Disini ada wafer belakang. Nah ada logo Toyota. untuk Agia baru ini membuka bagasi langsung tekan dari sini ya. Ada tombolnya. Jadi lebih mudah. Lalu disini ada emblem Agia tipe G. Nah disini ada emblem Astra Toyota ya. Karena ini masih LCBC. Di bawahnya ada dua sensor parkir. Dan disini untuk dudukan plat nomor ada ornamen warna hitam dove yang desainnya hexagonal. Kita cek untuk bagasinya. bagasinya lebih luas daripada Agia sebelumnya. Disini untuk keripatannya tinggal lihat sini ya. Lalu kan serapnya masih temporary. Dan ini tampak esterior belakang secara overall. Nah demikian review tentang Toyota All New Agia tipe 1,2 G CVT warna yellow ya. Harga dan promo langsung aja whatsapp nomor di bawah ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa channel ini tekan tombol like subscribe dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.